Ya, tadi saya sempat bilang, kalau misalnya teman-teman mau mengganti suara teman-teman supaya tidak dideteksi oleh para netizen, mungkin aja bisa pakai yang seperti ini. Ya, suara female atau suara... Female gitu kan, jadi lebih berat, jadi lebih tinggi, gitu apa. Mau berubah jadi suara baik. Halo Gator, selamat datang lagi. Kembali lagi kita di GAPI Tutorial. Nah, kesempatan kali ini bersama saya, Michael Julian Hamboli. Jadi, kita akan mengupas sedikit, kita akan review dulu sebelum kita melakukan tutorial cara menggunakannya. Kali ini yang akan kita review adalah, ini dia nih. Yang lagi tren saat ini, teman-teman senang banget sama konten namanya podcast. Nggak terlalu asing lah dengan podcast Deddy Cobusher, podcastnya GoFar, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan mengupas sedikit mengenai teknik dasar cara menggunakan alat podcast itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah alat yang akan kita gunakan. Nah, dari segitu banyaknya podcaster yang sekarang sudah masuk YouTube dan juga Spotify. Nah, saya mau memperkenalkan satu alat yang bernama Maono Caster. Nah, Maono Caster ini menyediakan sebuah alat. Ya iyalah alat, gitu ya. Ini adalah mixer audio yang bisa kalian gunakan dan kalian sambungkan dengan beberapa audio device. Seperti salah satunya yang saya gunakan saat ini adalah Tuff Studio Microphone. Oke, kita akan membeda dulu dan melihat dulu sebenarnya seperti apa sih bentuknya dan apa aja yang disajikan oleh si Maono Caster ini, teman-teman. Nah, pertama dari penampakannya, ini cukup edgy. Desainnya keren ya, bold. Terus abis itu juga futuristik banget. Ini kelihatannya ada beberapa option touchscreen yang bisa kita gunakan di sini. Di sini ada dua pengaturan untuk mikrofon. Yang pertama untuk mikrofon dan untuk music. Terus di sini juga ada untuk mixernya, ada low, mid, high, dan juga record. Nah, teman-teman di sini, jangan salah, pengaturan volume pada mikrofon itu belum tentu berefek pada ketika teman-teman lagi recording. Jadi, sama dia dibedain nih. Untuk recording, dia punya volume adjusternya sendiri. Dan untuk mikrofonnya, dia juga punya adjuster sendiri. Jadi, ini bisa teman-teman pakai buat live atau juga untuk mixing audio di software gitu ya, di komputer. Terus di sini ada echo, ada monitor juga. Ini buat teman-teman nanti pakai headphones atau pakai speakers. Jadi, bisa kedengaran lebih jelas atau tidak. Terus di sini ada tombol untuk template sound effect-nya. Opening, applause, gunshot, laughter. Ini kayaknya lebih enak. Ini dipakai kalau buat live. Nah, terus di sini ada effect. Nanti kita akan coba effect apa aja yang akan dia sediakan. Ada pitch, cukup unik. Mungkin untuk teman-teman yang mau suaranya sedikit-sedikit dirubahkan untuk menyamarkan identitas. Ya, mungkin saya ini melakukan ini karena kegiatan kebutuhan ekonomi. Nah, kayak gitu-gitu mungkin bisa tuh ya kayaknya ya. Terus di sini ada music only, denoiser. Ini kayaknya bakal bermanfaat banget. Loopback sama sidechain. Terus kita akan geser sedikit ke arah colokannya nih teman-teman. Ada beberapa ini ya, ada beberapa... Wah, cukup banyak ya ternyata input dan output yang bisa teman-teman masukkan ke dalam mixer ini. Yang pertama kita bisa lihat ada USB-C. USB type-C ini digunakan untuk kalian charging dan mengkoneksikan si mixer ini ke dalam laptop atau komputer, teman-teman. Yang kedua, ada tiga port output. Ini ada output satu, port dua, port tiga. Terus ada output sendiri. Jadi mungkin dia memisahkan antara output yang teman-teman bisa pakai untuk recording atau untuk live. Terus ada music input dipisahin juga sama dia karena kalau teman-teman lihat di sini di mixernya ada pengaturan musik. Tapi juga ada logo bluetooth menarik, kita akan simak juga nanti. Lalu ada headset untuk mikrofonnya teman-teman, untuk monitornya teman-teman. Dan ada dua jack untuk mikrofon. Di sini ada tombol lampu sama tombol power. Sekarang kita coba nyalain. Nyalainnya adalah dengan cara ditahan agak cukup lama. Nah, kalau teman-teman bingung kenapa ini bisa nyala tanpa nyolok. Nah, karena Monocaster ini sudah dilengkapi dengan baterai built-in sendiri. Itu ada sekitar 1200 mAh. Mungkin kalau teman-teman recording bisa sekitar 2-4 jam. Bisa lebih kali ya untuk menghidupkan si Monocaster ini. Nah, untuk nyerit baterainya mereka juga siapin tombol untuk matiin lampu-lampu yang sekarang lagi nyala. Sekarang kita akan masuk ke testingnya hasilnya bakal seperti apa. Kelupaan, 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 kelupaan. Guys, saya kelupaan satu hal guys. Kalau kita hari ini juga akan... Karena saya belinya sepaket. Ya kan? Jadi saya mau sekalian ngasih tunjuk yang namanya Tuff Studio atau Tuff Microphone. Nah, Tuff Microphone ini disini teman-teman bisa lihat langsung tertera disini 0 decibel sampai dengan minus 20 decibel. Artinya dia bisa menangkap suara yang cukup rendah atau dengan frekuensi yang cukup rendah gitu ya. Dari lens sampai 300 hertz. Nah, ini cukup. Cukuplah untuk teman-teman yang mau podcast. Cuma memang kurang bagus kalau teman-teman gunakan bila jarak antara mulut dengan mikrofonnya memang agak jauh. Nah, tapi sayang banget Tuff Microphone ini tidak dilengkapi dengan adjuster volume atau juga adjuster lainnya yang bisa teman-teman pakai untuk mengadjust decibelnya atau hertznya. Jadi, ini hanya satu line aja gitu. Langsung masuk ke mixer, lalu masuk ke software teman-teman. Nah, ini tetap sama. Male-female-nya tetap sama. Tapi bedanya kalau teman-teman beli ini dilengkapi dengan USB. USB port. Ya, USB port langsung. Terus juga untuk masuk ke Maono-nya, dia kasih jack 35mm yang langsung masuk ke female-nya. Nah, teman-teman langsung dapat colokan dari female ke jack 35mm yang masuk ke Maono Caster ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung dengar aja deh. Hasilnya itu kayak apa sih? Let's check this out. Oke, get it sekalian. Ini the moment of truth-nya nih. Kira-kira worth it nggak sih Maono Caster dan juga Tuff Studio ini. Paket, apa ya? Paket hemat podcast YouTube dan Spotify. Ini bisa nggak sih diterapin dan menghasilkan kebuah kualitas yang mantap. Nah, disini saya sudah terhubung dengan software Adobe Audition. Juga saya sudah colokan ke mikrofon Tuff Studio microphone ini dengan Maono Caster. Lalu saya colok juga kabel USB sehingga Type-C ini ke USB di laptop sehingga Adobe Audition bisa menangkap Maono Caster ini sebagai input atau outputnya si audio source gitu ya. Nah, supaya makin mengerti dan tahu bagaimana sih bunyinya, bagaimana sih output yang dikeluarkan oleh Maono Caster dan kombinasi antara Maono Caster dan juga Tuff Studio ini. Langsung aja kita lanjutin semua hasil videonya. Sisa videonya sampai habis dengan menggunakan Maono Caster. 3, 2, 1 Nah, ini dia hasil dari kombinasi Maono Caster dengan Tuff Studio microphone. Memang kedengerannya akan sedikit lebih deep ya suaranya. Karena disini saya sudah meletakkan setting untuk low, mid, high dan juga recordnya itu pada posisi tengah. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat itu ada di posisi kira-kira di 0 lah antara minus 10 decibel sampai plus 10 decibel. Jadi saya taruh ini tiga-tiganya di tengah supaya kita dapat dulu nih mid-tone-nya seperti apa. Gambaran dasar dari outputnya si Maono Caster dan dikombinasikan dengan Tuff Studio microphone. Nah, teman-teman bisa perhatikan disini mikrofonnya saya letakkan tidak begitu tinggi untuk menghindari adanya, apa namanya, kresak-kresak gitu ya bahasanya atau feedback dari hasil outputnya nanti. Lalu music masih saya taruh di 0 karena kita belum pakai music. Nah, pada kondisi default dari nyala itu efeknya akan berwarna merah atau di mode pro. Lalu kalau di settingan saya, saya pasang denoiser karena hasilnya begini kalau tidak di denoiser nih ya. Nah, teman-teman bisa nggak dengar nggak? Di sebelah kan dan kiri saya tuh lagi ada Mas Rizal ya nggak Mas Rizal? Nah, itu cukup masuk ya. Tapi kalau saya nyalakan denoiser, Nah, Mas Rizal masih ada di sebelah kan? Akan lebih tipis suaranya ketika ketimbang tadi denoisernya dimatiin gitu ya. Terus disini ada fitur berikutnya, efeknya akan saya coba sedikit. Teman-teman akan mendengarkan sensasi yang sedikit saja berbeda, nggak terlalu banyak, tapi sedikit berbeda. Masih sedikit. Jadi tuh antara satu efek dengan efek lainnya sebenarnya nggak terlalu signifikan ya perubahannya. Tapi kalau teman-teman mungkin teman-teman kalau pakai headset atau headphones itu akan lebih kedengeran nih perbedaannya antara satu efek dengan efek lainnya. Lalu kita akan kembali saja ke Pro yang warna merah. Karena menurut saya, perspektif saya, perbandingan dengan efek-efek lainnya yang Pro ini memang yang paling mantap. Nah, fungsi dari Pitch ini, ini juga cukup unik. Teman-teman bisa merubah suara teman-teman. Contohnya seperti ini. Ya, tadi saya sempat bilang, kalau misalnya teman-teman mau mengganti suara teman-teman supaya tidak dideteksi oleh para netizen, mungkin aja bisa pakai yang seperti ini. Ya, suara female atau suara female gitu kan, jadi lebih berat, jadi lebih tinggi gitu apa. Mau berubah jadi suara bayi atau mau berubah jadi suara robot gitu memang bisa. Langsung kembali ke efek Pro, artinya teman-teman mengembalikan efek ke efek dasar atau efek profesionalnya gitu. Nah, tapi memang jarak antara saya dengan mikrofon ini nggak bisa terlalu jauh gitu ya. Beda sama podcast-nya sama Om Deddy gitu ya, yang dia bisa sampai. Agak beda, memang ini kita harus agak dekat dengan mikrofon untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Makanya, saya menyarankan menggunakan Mauno Caster dan juga TUF Studio mikrofon ini untuk kebutuhan off-air atau tidak direkam gitu ya. Atau kalau teman-teman mau sambil live ya pastikan posisinya si mikrofon ini tidak terlalu mengganggu kamera gitu kalau mau di videoin. Tapi kalau saran saya untuk penggunaan Mauno Caster dan juga terutama si TUF Studio mikrofonnya ya. Kalau teman-teman bisa pakai kondensor mic yang levelnya lebih tinggi atau jarak penangkapan suaranya lebih jauh. Seperti menggunakan merek Rode atau menggunakan seperti Sennheiser atau Buya atau Zoom. Itu juga akan lebih membantu teman-teman untuk mendapatkan jarak bicara yang lebih jauh dari ini gitu. Nah, music only itu teman-teman ketika teman-teman menggabungkan atau mengkoneksikan musik langsung ke dalam Mauno Caster. Nah, kita akan coba. Tapi saya mau pakai satu fitur yang cukup unik yaitu di sini ada Bluetooth. Nah, ketika teman-teman mengaktifkan Bluetooth di handphone teman-teman, di handphone gator sekalian. Dan pastikan Bluetooth di sini dalam kondisi kedip-kedip artinya tidak terkoneksi sama sekali dengan device apapun. Nah, teman-teman akan mendapatkan ada satu device yang terdeteksi di Bluetooth teman-teman yaitu Mauno AU-AM200. Langsung kita koneksikan saja. Nah, ketika terkoneksi teman-teman bisa langsung membuka misalnya kita mau buka YouTube. Supaya video ini tetap ada di jalan yang tepat artinya tidak terkena royalty. Maka, saya akan membuka YouTube Free Music. Oke, audionya sudah saya on-kan di sini. Tapi kalau teman-teman lihat, di bagian musik kita sudah menangkap sedikit-sedikit ada guncangan. Tapi di sini masih saya nol-kan. Nah, sekarang saya akan coba untuk menaikkan sedikit volume pada musiknya. Sehingga musik akan masuk ke dalam recording-nya. Mulai kedengeran lah ya, tipis-tipis ada musiknya gitu. Nah, ketika saya off-kan, mikrofon pada di sini dan naikkan musiknya. Nah, seimbangkanlah volume musik dengan volume mikrofon yang teman-teman pakai. Sehingga teman-teman bisa dapat kayak feels so good lah ya. Feels so good. Soundnya itu jadi balance antara musik dan juga mikrofonnya. Nah, ini sangat ngebantu banget. Jadi tidak terlalu banyak kabel nih yang perlu dikeluarkan di sini gitu. Nah, paling satu lagi kalau teman-teman mau pakai monitor, teman-teman bisa masukkan headset atau headphones di jack yang bersangkutan di jacknya headset atau jacknya headphones gitu ya. Ada di sini. Nah, kalau teman-teman mau mengkoneksikan musik yang adanya di laptop atau di YouTube yang mau taruh di laptop, Nah, teman-teman akan mendapatkan extension dari Mauno Caster ini berupa jack 35mm ke 35mm. Nah, jack ini langsung teman-teman masukkan ke dalam music output yang ada di belakang. Music output ke saluran headset yang ada di desktop teman-teman atau di laptop teman-teman. Kayak gitu aja. Gampang banget langsung masukin musiknya gun. Nah, jadi teman-teman nggak usah repot-repot. Ada post-production yang cukup rumit gitu. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai Mauno Caster dan cara penggunaannya. Ini gampang banget tinggal plug and play gitu kalau orang bilang. Artinya, teman-teman tinggal colok nih Type-C-nya masukin ke sini dan langsung dideteksi oleh contohnya salah satunya adalah Adobe Audition. Atau kalau teman-teman punya software audio lainnya itu juga langsung terdeteksi. Jadi jangan takut bisa tinggal ganti-ganti output aja. Atau teman-teman tinggal buka setting lalu cek audio source-nya langsung masukin Mauno aja. Kayak gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke penilaian kali ini. Musiknya saya pause dulu kali ya. Nah, biar lebih dramatis teman-teman. Nah, kali ini untuk Mauno Caster dan TUF Studio Mikrofon saya akan membaginya menjadi dua opsi yang terpisah gitu ya. Untuk Mauno-nya sendiri saya kasih nilai 7 dari 10. Karena memang fungsinya yang sangat banyak. Terus abis itu juga dia compact dan juga bisa dibawa kemana-mana. Karena ini kan sudah dilengkapi dengan baterai dengan kapasitas 1200 mAh yang sudah sangat cukup. Kalau teman-teman tuh pengen bawa podcast sambil jalan-jalan. Nah, untuk TUF Studio-nya sendiri saya mungkin kasih di 5,5 lah ya. Karena memang ini agak mengganggu kalau teman-teman mau bikinnya sambil bikin video. Jadi nggak bisa jauh. Masa denoiser-nya harus aku matiin? Jadinya surrounding-nya terdengaran semua. Nah, jadi TUF Studio-nya mungkin agak kurang tapi Mauno Caster-nya sudah sangat bagus. Nah, untuk paketnya sendiri, paket antara si Mauno Caster dan juga TUF Studio Mikrofon ini dengan 2 mikrofon dan 1 Mauno Caster kita bisa mendapatkannya dengan harga sekitar kurang lebih 2 jutaan aja. Nah, ini menurut saya ini cukup worth it untuk mendapatkan podcast set. Nah, ini saya bilangnya ya podcast set atau starter pack ya. Podcast starter pack. Ini sudah mantap, 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 mantap banget. Nah, untuk starting-nya teman-teman, teman-teman bisa memulai dengan harga 2 jutaan aja. Nah, menurut saya ini paket yang cukup worth of value juga gitu ya loh. Jadi dengan harga 2 jutaan teman-teman bisa dapat mixer dan juga bisa dapat mikrofon 2. Termasuk juga rangka yang ini. Rangka yang ini gengs. Mungkin segitu aja reviewnya dan cara pakenya. Dan ini hasilnya yang teman-teman bisa nikmatin saat ini. Semuanya direkod dengan menggunakan Maono Caster dan juga TUF Studio Mikrofon gitu ya. Semuanya teman-teman bisa mendengarkan hasilnya seperti apa. Dan jangan lupa like dan komen menurut kalian gimana. Apakah ini worth it, apakah tidak. Teman-teman sudah beli atau belum? Atau ada rekomendasi yang lebih bagus mungkin kita juga bisa review. Yuk jangan malu-malu untuk tanya-tanya sama kita. Apalagi yang akan kita review setelah ini gitu ya. Kembali lagi saya mengingatkan don't forget to like, comment, and subscribe channel ini. Supaya teman-teman bisa terus mendapatkan informasi mengenai update digital dan equipment-equipment lainnya. Oke saya Michael Julien Hamboli. See you on the next video and goodbye.